Telah teraji longsor di belahan Tampal Kuda, sebelah timur. Sekarang lagi ada perbaikan, sementara kendaraan stop dulu. Longsor terjadi di jalur arus balik selatan Jabar, yakni jalur Singaparna, tepatnya di Kampung Danu, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasik Malaya, Senin, tanggal 24 April tahun 2023 malam. Akibatnya, arus lalu lintas jalur Singaparna-Garut alami kemacetan parah, khususnya pada arus balik yang menuju Garut. Pelaksana unit data dan informasi, Pusdaloks BPBD Tasik Malaya, Bayu Eriga, mengatakan, longsor di jalur Singaparna imbas hujan deras dan tanah yang di wilayah ini memang cukup labil. Tambahnya, hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut berlangsung sejak sore, sehingga mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Akses jalan jadi terhambat karena kondisi yang licin. Material longsor juga menutupi badan jalan. Oleh sebab itu, tambah dia, saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan material longsor secara manual dan dibantu alat berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!